Rodiah seorang ibu asal kampung Gudang UU Desa Sindang Jaya Kejamatan Cibarusa Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dilaporkan kelima anak kandungnya ke polisi Ia dilaporkan anaknya lantaran persoalan harta warisan Rodiah yang memiliki 8 anak itu terpaksa harus menjalani pemerisaan di Polres Metro Bekasi pada Senin 29 November 2021 lalu Wanita berusia 72 tahun itu dilaporkan kelima anak kandungnya ke polisi mulai dari Polres Metro Bekasi Polda hingga Mapes Polri Rodiah yang menderita kelumpuhan pada kakinya itu datang ke Mapelres Metro Bekasi diantar oleh 3 anak kandungnya yang tinggal bersamanya Dalam kondisi menggunakan kursi roda Rodiah justru dilaporkan atas tuduhan penggelapan surat tanah miliknya sendiri Video di mana Rodiah memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa beredar luas viral di media sosial Dalam pernyatanya Rodiah mengaku sakit hati dengan sikap anaknya terlebih dengan anak pertamanya yang bernama Sonia karena terus berusaha memidanakan dirinya terkait persoalan warisan Putri pertamanya itu kerap meminta 4 surat tanah yang dimilikinya dengan luas tanah mencapai 9.000 meter persegi untuk dibagikan sebagai warisan Selain dilaporkan Rodiah juga mengaku sering menerima perlakuan kasar yang disertai ancaman dari kelima anak kandung yang mempolisikannya itu Dikutip dari tribun jakara.com perseteruan akibat masalah warisan itu dimulai sejak almarhum suaminya meninggal dunia Bahkan saat ini masih dalam kondisi berduka pada tahlilan di hari ketiga Namun kelima anaknya mengambil secara diam-diam surat tanah miliknya Rodiah menunturkan saat ini ia mengaku trauma tiap kali pintu rumahnya diketuk Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!